Keinginan Rina Gunawan Rina mengatakan bahwa ulang tahunnya kali ini Dia tidak banyak mengharap apa-apa Dia hanya ingin menjadi ibu yang baik bagi kedua buah hatinya Pasalnya segala cita-cita dan impian Wanita kelahiran Bandung Jawa Barat 28 Juni 1974 itu Sudah dapat diwujudkannya Kalau yang diinginkan sudah terwujud semua Alhamdulillah katanya Aku cuma ingin menjadi ibu yang baik Bisa menjadi ibu untuk keluarga saya Bisa melihat anak saya tumbuh besar Dan melihat mereka menikah Ujar Rina Gunawan Ulang tahun Rina yang ke-45 itu Mendapatkan ucapan selamat ulang tahun pertama kali Dari anak bungsunya Karnisya Rahmansyah Ucapan pertama dari anak aku yang kecil Dia kasih ucapan dan bunga untuk aku Ucapnya Selain itu anak-anak patungan uang Untuk memberi kadu istimewa buat ibu mereka Dapat kadu juga dari anak Mereka semua patungan buat beli kadu untuk ibunya Saya belum tahu kadunya apa Belum saya buka Ucapnya Rina Gunawan mulai jarang terlihat di layar kaca Setelah menikah dengan Teddy Syah pada 11 April 1999 Keduanya dikaruniai dua orang anak Yakni Aksal Ilham Syafatullah Dan Karnisya Rahmansyah Rina fokus menjadi ibu rumah tangga Dan menjalankan bisnisnya yang bergerak di bidang event organizer Rina Gunawan terlihat langsing setelah turun 22 kg Dan membuat warga net kaget Perubahan penampilannya itu Didapatnya setelah menjalankan gaya hidup Sehat disertai rajin berolahraga Dilansir dari warga kota